Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jambi menggelar malam ramah-tamah perpisahan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Setelah 4 bulan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jambi mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Tukcapil Tanjung Jabung Timur. Digelarnya malam ramah-tamah perpisahan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa UIN Jambi dengan Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Malam perpisahan dilaksanakan di Horil Pil Cafe, selain menikmati makanan khas Tanjung Jabung Timur, juga menikmati suasana yang begitu indah dan nyaman. Horil Pil Cafe sendiri merupakan kafe keluarga yang menawarkan konsep taman dengan saung yang indah serta tanaman yang hijau, membuat suasana menjadi lebih indah apalagi pada malam hari diterangi dengan lampion yang bernyeka ragam. Hadir pada malam perpisahan tersebut Kepala Dinas Sekretaris Dinas, Kabit, serta Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Dinas Jambi yang telah melaksanakan program studi kegiatan baga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tempatnya di Dinas PMD dan Dinas Catatan Sipil ya. Dinas Sipil yang lebih kurang pelaksananya telah dilaksanakan lebih kurang 4 bulan. Nah tentunya pada kesempatan ini kami dari Dinas PMD selaku lembaga yang dipercaya dan yamanan untuk menampung, membina, dan memberikan motivasi kepada adik-adik selama 4 bulan ini, tentunya yang pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan, dosen, antarikat rektur, Kewin yang telah memberikan kepercayaan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga kegiatan ini berjalan apabila berjalan lancar. Farida salah satu mahasiswa yang mengikuti program studi magang MBKM mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terkhusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!